Intro Video mengenai kali ini akan membahas mengenai gelaran wong pelembang Yang mungkin dulu-dulu pernah denger bahwa gelaran pelembang punya 4 tingkatan atau kasta Tapi apa bener gelaran pelembang ini punya 4 kasta? Wong pelembang wajib tahu Karena itu tonton video Mang Dayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Jangan ngaku Wong Palembang kalau belum subscribe channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar dolor-dolor? Salam sedolor dari Mang Dayat Kali ini kita akan mengulas mengenai gelaran Wong Plembang Dan Wong Palembang wajib tahu tentang gelaran ini Pecah yang kita tahu gelaran di Plembang itu Adoraden, Kemas, Jagus, dan Masagus Yang Mang Dayat tahu 4 gelaran ini ada tingkatan atau kastanya Untuk mengupas hal ini Untuk mengupas hal ini Mang Dayat menjumpai sejarawan Plembang Yaitu Kakando Kemas Hari Panji Untuk meminta petunjuk beliau mengenai hal ini Baik pemirsa Mang Dayat channel Palembang mengenal beberapa tingkatan-tingkatan gelar Yang oleh orang Palembang sendiri disebut dengan Bangso Bangso itu ada Bangso, Raden, Mas Agus, Kemas, dan Kiagus Nah dalam perkembangan di masyarakat Ini terjadi dua pendapat yang berbeda Untuk sebagian kelompok atau sebagian pendapat Menyatakan bahwa gelar atau Bangso ini adalah Strata atau stratifikasi sosial Yang menunjukkan kasta Kalau kita mengacu kepada Hindu Ada tingkat atas, tingkat nomor 2, 3, dan 4, seterusnya Tapi sebagian pendapat lagi menyatakan bahwa ini bukan kasta Saya secara pribadi juga menyatakan bahwa ini bukan kasta Apa dasarnya? Kalau misalnya Raden itu dianggap kasta pertama Dan punya anak Mas Agus itu kasta kedua Dan kami kemas adalah kasta ketiga Kemudian Kiagus kasta keempat Maka ini kita mengacu pada pendapat pertama Sementara pendapat yang kedua menyatakan Sebagai kelompok yang kedua itu bukan kasta Dasarnya begini Sultan Abdurrahman itu ketika dia lahir Dapat gelar atau bangsonya tadi Kimas Yang sekarang bergeser jadi kemas Kimas Hindi sekarang Sebutan dalam penulisan disebutkan kemas Itu perubahan jadi kemas ke kimas itu apa itu? Ini karena lafal ya Penyebutan ya Karena penyebutan Kalau di dalam huruf latin Huruf melayu kuno, melayu jawa Melayu arab itu kan tidak ada e Tapi ada rekap, i, mim, sin gitu kan Nah jadi tidak ada huruf e Jadi tulisannya kimas Padahal sebenarnya dalam pelafalan ada yang menyambah canya kimas atau kemas Kita kembali ke kimas Abdurrahman Memang dia sejak kemas Abdurrahman menurunkan anak-anaknya memakai gelar raden Nah jadi raden itu sendiri di Palembang baru muncul ketika Sultan Abdurrahman Sebelumnya para priai, para pembesar di Kesultanan Palembang Atau kerajaan Palembang tidak memakai gelar raden Yang ada malah kalau kita mundur ke belakang di zaman kerajaan Kigedein misalnya Kigedein Surotuo, Kigedein Suromudo Nah kemudian baru anak-anaknya pakai gelar kimas Anom Adipati dan seterusnya Artinya kalau kita berpandas ini kimas nomor satu Nah kita bukan mencertentangkan nomor satu atau nomor duanya Karena kita akan terjebak dengan kasta tadi Nah jadi ketika Kesultanan Palembang Darussalam diproklamirkan atau didirikan Sultan Abdurrahman ini membuat terah keturunannya bahwa Sejak saat itu anak-anaknya diberi gelar raden Sementara kimas tadi kan banyak sudah Nah yang kimas yang dari Sultan Abdurrahman lah yang menjadi raden Yang kimas yang lain atau kemas yang lainnya tetap kemas Jadi sampai sekarang kemas-kemas ini keturunan pangeran Iya yang lain yang lain yang bukan dari Abdurrahman sendiri Tapi kan dia kan ada adik-beradik nah kimas yang lain seperti itu Artinya kalau mengacu kepada itu kan tidak ada strata Tidak ada hubungannya ini gelar ke-1, gelar ke-2, gelar ke-3, gelar ke-4 Apa dasarnya yang menyatakan bahwa ini adalah Adalah strata atau stratifikasi sosial Makanya saya bilang memang ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat sejak dahulu Saya secara pribadi ketika kuliah juga mempertanyakan ini Apakah ini strata? Saya pikir tidak Terus ada kejadian lain Terkait di belakang kita kebenaran ada rumah limas Orang-orang paling memang sebagian Sebagian menganggap bahwa Bentuk dari kasta tadi, gelar-gelar tadi atau bangso tadi Itu terwujud dalam rumah limas Karena di rumah limas ada tingkatan Kejeng 1, Tuntuk Raden, Bangso Raden, Kejeng 2 untuk Mas Agus Kejeng 3 kemas, Ki Agus Terus yang tidak bergelar di Jabo Di luar rumah Itu kan pertanyaan kita yang agak menggeritik sebenarnya Tapi tidak berani kita tanyakan dengan para orang tua kita Akhirnya saya mempelajari itu juga Apakah betul bahwa rumah limas ini Lambang atau bentuk lain Dari menggambarkan tentang stratifikasi Atau strata sosial atau kasta tadi Saya pikir juga tidak Apa alat membantahnya seperti ini Di masyarakat Palembang Kalau dia sedekahan Sedekahan itu ada acara Dia tidak menempatkan orang Oh yang Raden duduk di atas Oh Mas Agus duduk tingkat 2 Oh kemas duduk tingkat 3 Terus yang tidak bergelar duduk di depan Atau di luar atau di Jabo Kan tidak seperti itu Yang terjadi di masyarakat kita Orang-orang paling menguadah dulu Sejak dulu sampai sekarang Di tempat yang tertinggi itu Yang kejeng utama itu Ruang Gegajah itu biasanya Orang-orang yang dituahkan Pertama Itu orang tua Nah dituahkan satu Kedua orang-orang yang punya ilmu Punya kepacaan Kepacaan kalau bahasa kita Ini pacaan ngaji Ya kalau ilmu itu bisa Kalau dia para kiai Para ulama Itu kan punya ilmu termasuk kan Terus kalau dia Ada acara Tahlilan Ngaji Cawisan segala macam Mereka lah duduk di atas situ Ya Tidak mungkin pula kita yang tidak paca Apapun ada duduk di depan Malu juga Bisa kan Nah itu kira-kira Nah jadi Saya punya analisis Bahwa punya pendapat Bahwa yang di tempat pertama itu Punya kepacaan Atau punya ilmu Yang paling pertama Orang yang dituahkan Kebenaran Mungkin yang banyak duduk di bucuk itu Raden Jadi seolah-olah Image-nya Oh ini untuk Raden Padahal tidak Logika Kalau yang ngajinya Ki Agus Atau kemas Tidak mungkin duduk-duduk Kijing bawah Kalau ngaji dari sana Kalau kemas Iya kan Logikanya pendak nerimo gitu Maksud itu Dan mereka kan dihormati Bahkan Kalau anak ekstrim Dia tidak bergelar pun Kalau dia pas lagi Di saat itu dibutuhkan Jadi MC Jadi Yang membaca janji Ngaji Membaca zikir Membaca Berjanji Dan lain sebagainya Pokoknya ngisi acara lah intinya Tidak mungkin Duduk-duduk di bawah Pasti bucuk-dibucuk Nah itu logika Yang alat untuk membantah Bahwa Tidak ada kaitannya Kijing-kijing rumah limas itu Dengan Kasta Pada gelar-gelar Wong Klembang Atau Bangso Wong Klembang Seperti itu Bang Dayan Kalau dari Ketamu Wong yang ada kepacaan Yang dituai Nah kalau yang Dua-tiga ini Ada catatan Ini untuk apa Ini untuk apa Menyesuaikan Biasanya Menyesuaikan Jadi kalau sudah penuh Di tingkat pertama Karena dia masih Tuan yang tidak Muduan yang tidak Di tingkat yang kedua Atau kalau yang Dipucuk tidak Tidak muat lagi Istilah kalau Kita Wong Klembang Tidak kepenuhan Masuk di tingkat kedua Ketinggal kiri Sampai yang Paling muda Nah terakhir Biasanya Yang datang terlambat Yang datang terlambat Pasti di ujung Tidak pacar Tidak ubucuk lagi Alasan kakanda kemas panji Bahwa di palembang Dak katik Namonya strata Atau kasta Dalam gelarannya Mangdayat Jadi bertanya-tanya Apa penyebab Beredarnya Di masyarakat Bahwa gelaran ini Merupukkan strata Atau kasta Dan kemudian Kalau gelaran ini Bukan strata Atau kasta Untuk apa Gelaran ini Dibuat Ada tulisan Dari Pan Seyfahopan Pan Seyfahopan Ini adalah Residen Palembang Yang pertama Ketika Kesultanan Palembang Dihapuskan Ketika dia jadi Residen Dia kan tugasnya Sebagai pejabat negara Itu kan harus Buat laporan Setiap tahun Dia buat laporan Tahunan Apa yang dia kerjakan Apa yang dia Lakukan Itu harus ada Laporan Salah satunya adalah Pengamatan dia Tentang kota Palembang Makanya dalam bukunya Disebut dengan Lukisan kota Palembang Nah Apa yang dia lihat Apa yang dia dengar Apa yang tercatat Di dalam itu Dia buat laporan Nah pada saat itu Yang dia lihat Adalah kan Setelah kesultanan Palembang Ini dihapuskan Kan dia lihat Kesultanan nih Kesultanan ini Turunannya dari mana Nah Atas dasar itulah Dia ngingok Dari Sultan Abdul Rahman Menurutkan Anak-anaknya Raden tadi kan Terus anak-anaknya Raden Tentu keturun lagi Ada yang Raden Ada yang menjadi Mas Agus Seperti itu kan Tidak ada yang jadi Kemas kan Nah jadi dia Menstratifikasi Oh yang Bangsawan Menurut Sefon Hopper Menurut Sefon Hopper Menurut Sefon Hopper Yang namanya Bangsawan Itu Raden Mas Agus Ditambah Pangeran-Pangeran Itu Bangsawan Menurut Sefon Hopper Kemas Kiagus Yang diluar dari Kimas Abdul Rahman Tadi Digolong Kayaknya menjadi Rakyat Biaso Nah tulisan Sefon Hopper ini Celakanya Dari tahun 71 Dipublikasi Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia Sampai Mainyari Mangdayat Jadi rujukan Menjadi rujukan Penulisan Penulisan Dan tidak pernah Dikaji Dan dianalisis Nah saya Alhamdulillah Karena kegelisahan Sampai Mengdayat tadi Saya tulis Dalam jurnal Di jurnal Sejarah Dikemendikbud Tahun 2010 Itu saya membantah Itu Bahwa tidak benar Tidak Persis saya Sekarang kan Kalau menurut Pemikiran saya Sefon Hopper Hanya melihat Dari satu sisi Dan mengelompokkan Itu hanya Dia lihat Dari sini saja Kimas yang lain Kan banyak Keturunan Dari Bodrowong Sokyagos Kan banyak Nah ini yang Tidak dilihat Artinya Kaitan dengan Statement kita Pertama Tidak ada Kasta Nah jadi Yang kita sayangkan Ini kan menjadi Kutipan Menjadi sumber Berapa banyak Buku sudah ditulis Ada buku-buku Yang misalnya Saya sebutkan Ada Propnawianto Misalnya Tetap mengutip itu Ya mungkin Dia tidak mengandalkan Analisis itu Ada Husni Rahim Misalnya Juga ada tulisan-tulisan Yang lain Mang Johan sendiri Juga ada Misalnya Dan masih banyak Saya tidak menyalahkan tulisan itu Mungkin dia tidak melakukan Analisis yang lebih mendalam Tujuan tulisan itu Juga kalau Seperti Untuk laporan Dia laporan Bukan untuk Kajian ilmiah Iya Karena dia tugas Dia sebagai Residen pada waktu itu Jadi dia tidak ada beban Dia melaporkan Apa yang dia jino Apa yang dia lihat Dan sebagainya Nah Jadi Yang masalah itu Yang kita yang mengutip Nah itu Jadi Saya termasuk Yang membantah tulisan ini Alhamdulillah Tulisan ini juga diikuti oleh teman saya Waktu itu Pebri Nulis melalui Dewan Kesenian Palembang Menyatakan Terus asal 2012 Juga tidak sependapat Dengan pendapat Seven Hopen Seven Hopen loh Sekali lagi Tidak sependapat Kalaupun ada teman-teman kita lain Yang sependapat Kita tidak bisa melarang Ini kan dunia Tulis menulis ini Silahkan Semua orang bisa menulis Sesuai dengan Ada dasarnya Kita tidak bisa Menyalahkan orang juga Tapi kita memberikan lah Menurut kami Ini yang benar Seperti itu kan Artinya Sebuah karya Kita balas dengan sebuah karya Tulisan kita balas Dengan sebuah tulisan Jadi kalau keberatan Dengan satu hipotesi Kita buat hipotesis baru Tulisan baru Seperti itu Dan dasarnya apa Sumbernya apa Seperti ini Saya termasuk Yang tidak sepakat Dengan menyatakan Gelar-gelar Palembang Atau bangsa-bangsa Palembang Ini menjadi Stata sosial Statifikasi sosial Ataupun kasta Dapat saya Anda boleh Setuju Juga tidak boleh Tidak apa-apa Gitu-gitu Pada dasarnya Gelar-gelar di Palembang Itu Itu hanya Untuk Zuryan Zuryan Nah jadi gini Tadi Sultan Abdurrahman Nurunkan anaknya Raden Oh Raden A Raden B Raden C Nah Raden ini Terus keturun Sampai ke bawah Kan Berarti kan Nasabnya kan Nyambung A, B, C Terus sampai sini Yang ini juga begitu Yang kemas juga begitu Kemas ini Kemas ini Kemas ini Kemas ini Ki Agus juga begitu Ki Agus ini Mas Agus Mas Agus Artinya inilah penelusuran Nasab Kita Budaya Islam Budaya Islam Kalau kita Yakin Dengan kalau Kalau kita baca Fathihah Ngirim wong tua Nenek Saya yakin sampai Kita nyebut nama Bin ya Misalnya Aku misalnya Nyebut untuk Almarhum Bapak Misalnya Al-Fatihah Al-Arwahi Hussusson Misalnya Abi Kemas Muhammad Idrus Saya sebutkan Bin Kemas Ahmad Husin Kan kakek saya Bin Kemas Abdurrahman Misalnya seperti itu Seterusnya Sampai Kepucuk Sampai Berapa generasi Yang kita hafal Nah itulah Menunjukkan Bahwa garis nasab kita Nah itu gunanya Kalau kita tahu Silsilah Seperti itu Dan kalau Ketemu dengan keluarga Yang lain Kau nih Dari mana Gogoan mana Garis nasab mana Ketemu Pokoknya Biasanya Sikok Gogo itu Sama Sama Dan dia punya catatan Ong dulu itu Lebih arif dari kita Kita sekarang Menganggap itu Tidak Tidak penting Padahal ketika Kita terpisah Kita jauh Dengan buka catatan Oh kita nih Masih bersana Nah Kau nih anak si Anu Kau nih dolur si Anu Nah kita nih Bementul Bemindu Bemisan Mentelur Nah itu gunanya Sebenarnya Jadi intinya adalah Silaturahim Garis nasab Garis nasab Bukan untuk Menunjukkan seterata Bukan Tapi kalau Mangdayat nak berbeda Aku udah ngelarang Silahkan B Aku nak Kastawe Biar Mangdayat Dipucuk Demikianlah video Mangdayat Mengenai Gelaran Rumah Semoga Semoga Bisa Nambah Kasana Kita Dalam Mengetahui Tentang Palebang Terima kasih Untuk Dolor-dolor Yang selama ini Sudah share Dan Ngenjuk Komentar Membangun Kalau Ada yang Kurang berkenan Baik dari Narasi Ataupun Video Mangdayat Mohon Maaf Kepada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh